Hai friend, bulan Juni memang masih menjadi bulannya Bung Karno dan kali ini Vita Cerita bakal ngajak kamu semuanya buat menghitung berapa jumlah patung Bung Karno yang ada di Blitar dan menariknya, uniknya, kali ini Vita ngajak kamu buat menghitung jumlah patung itu dengan mengendarai sepeda motor, ya kita ala-ala motovlog gitu loh ya, jadi tetap di Vita Cerita Masih di bulan Juni, yang merupakan bulan Bung Karno dan juga memperingati hari lahir Pancasila, kali ini Vita Cerita akan berkeliling Blitar Menariknya friend, dalam misi berkeliling mengendarai sepeda motor ini, saya menemukan patung Bung Karno yang dibangun di berbagai tempat untuk mengingat jasa pahlawan pendiri bangsa ini Dimana saja patung Bung Karno ini berdiri dan berapa jumlahnya, yuk ikuti perjalanan ala-ala motovlog Vita Cerita Yang pertama adalah patung Bung Karno di desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Di desa ini, patung Bung Karno dibangun untuk mengingat bahwa desa ini dibangun atas prakarsa Bung Karno Waktu itu Bung Karno berkunjung ke Blitar dan meramakan daerah ini Pasir Harjo, yang hingga kini menjadi desa Pasir Harjo Dari Pasir Harjo, Vita Cerita melanjutkan perjalanan ke kantor Bupati Blitar di Kecamatan Kanigoro Ini adalah patung Bung Karno yang dibangun pada tahun 2018 lalu Pengendara dari luar daerah yang melintas di jalan ini, banyak yang memanfaatkannya untuk berselfie sebagai kenangan pernah berkunjung ke daerah ini Kalau yang ini bukan patung Bung Karno ya, friend Namanya mirip-mirip ya dengan Bung Karno adalah Soekarni Sosok yang mewakili kelompok muda agar pasangan Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan negara pada 17 Agustus 1945 Beliau mendapat gelar pahlawan pada tahun 2014 lalu Yuk kita lanjutkan perjalanan ke arah kota Blitar Bagi kamu yang pernah berkunjung di kota ini menggunakan kereta api, mungkin akan menemukan patung Bung Karno ini Patung Bung Karno dengan pose duduk berada di lobi stasiun kereta api Blitar Dinding di sekitar patung juga dihiasi hut dan pesan-pesan dari Bung Karno tentang nilai-nilai kebangsaan Saat melintas di jalan Ahmad Yani, Vita Cerita melintasi perempatan yang di tengahnya berdiri kokoh patung Bung Karno menghadap ke timur Ini adalah patung Bung Karno yang sudah cukup lama dibangun, meski ukurannya tidak terlalu besar Namun ini mengingatkan kita akan pentingnya peran bapak pendiri bangsa ini Selanjutnya kita bergeser ke sisi utara kota Blitar, tepatnya di Museum Bung Karno Yang menarik dari patung Bung Karno di tempat ini, Bung Karno berpose duduk sambil membuka buku Ini seolah mengingatkan kita tentang pentingnya literasi dalam membangun bangsa Literasi menjadi fondasi dasar untuk bisa berinteraksi dengan dunia dan berkontribusi kepada masyarakat Tidak jauh dari Museum Bung Karno, patung pahlawan proklamator berdiri kokoh di halaman Istana Gebang Ini adalah rumah yang menjadi tempat singgah Bung Karno kalau berkunjung ke Blitar Kini rumah peninggalan keluarga Bung Karno ini dikelola oleh pemerintah kota Blitar Dan inilah patung Bung Karno terbesar di Blitar Lokasinya ada di Simpang Herlingga, Jalan Imam Bonjol, kota Blitar Patung yang diberi nama Putra Sang Fajar ini dirismikan tahun 2017 lalu Patung itu dilapisi perunggu dengan ketebalan 1 cm di bagian luar Adakah patung Bung Karno yang belum masuk list perjalanan vita cerita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!